Intro Mau intro highlight mu seperti barusan? Simak videonya sampai akhir, biar tidak ketinggalan tutorialnya Intro Halo, kembali lagi bersama channel Power Editor Disini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara membuat intro highlight Seperti pada video ini Oke, pertama kita sediakan dari video ya Disini saya mempunyai video dari Tom & Jerry, highlight nya Nanti bisa kalian juga gunakan video kalian Disini saya akan potong-potong ya Nanti kalian bisa potong-potong juga mengikuti video ini atau nanti bisa ditambahkan Pertama, kita pergi ke sticker Kemudian kita pergi ke kartun Nah, pada kartun ini nanti kalian scroll ke bawah Kemudian pilih yang ini Oke, disini sudah terlihat ya Kemudian kita tarik, saya gunakan sekitar 8 detik saja Biar tidak terlalu panjang Oke, apabila sudah Disini karena untuk sticker bingkainya itu ukuran 1 banding 1 Tapi saya disini menggunakan 16 banding 9 Dan itu saya sengaja Langsung saja kita perkecil untuk stickernya seperti ini Kita paskan Oke, apabila sudah pas Langsung kita pergi ke library Disini kita tambahkan untuk background nya Seperti ini Karena ini video background nya Kita copy saja dan kita pastikan seperti ini Oke, tarik sampai sini Oke, apabila sudah Biar tidak mudah bergerak Kita compound clip saja Oke, setelah itu Kemudian disini kita tambahkan Di sticker ya Masih di sticker Kita tambahkan yang toby continue Seperti ini Kemudian kita simpan di bagian kiri ya Oke, disini Dan yang paling terpenting Jangan lupa untuk tarik Stickernya sampai panjang timeline ini Biasanya Saya menggunakan Free layer ya Disini Supaya tidak susah Nanti jika kalian masih nyala Dinyalakan saja Oke, langsung kita pergi ke bahannya Disini bahannya yang pemain jadi seperti ini Oke, disini masih panjang ya Seperti ini Saya akan potong-potong Dengan durasinya Mengikuti dari Timeline ini Dan perlu diingat Ini adalah Urutannya harus sama Biar Videonya itu Berurutan ya Ataupun untuk highlight saja Tidak apa-apa Tidak berurutan Tapi disini saya akan menggunakan berurutan Jadi dari ini Satu, dua Kemudian kita Pergi ke atasnya Seperti ini Kita akan tumpuk sampai Jumlah dari kolom sticker ini Karena di kolom sticker ini Jumlahnya adalah Satu, dua, tiga, empat, lima Maka kita akan berikan Lima dari video Lima potongan ya Jadi kalian nanti bisa menggunakan Lima potongan video lain ya Satu, dua Satu, dua, tiga Oke Ini satu lagi Seperti ini Oke dan kita Potong dan kita hapus Bagian akhirnya Biar lebih mempormudah Kita tutup dulu Atau height track Dari yang paling atas Seperti ini Dan kita sisakan dulu Untuk track yang paling bawah Seperti ini ya Oke Kemudian kita klik Dan kita akan adjust Dari ukurannya Dan kita akan menggunakan Rumus Z ya Jadi kita akan dari Kiri, kanan Kiri, kanan Seperti itu Urutannya Z Seperti pada komik ya Oke Langsung saja Kita pindahkan Kita perbesar Dengan cat LL Scroll Untuk Purviewnya yang lebih besar Oke Ini usahakan Dia masuk Inframe ya Seperti ini Oke Apabila ada Lebihan Di bagian sini Jangan takut Nanti kita akan pergi Ke bagian Mask Dan kita akan Menggunakan split Pada split ini Kita seperti ini Nah Jadi dia akan Rapih Ini untuk Layar pertama Ini untuk Purviewnya seperti ini Kemudian kita Langsung Tambahkan yang Kedua Oke Apabila sudah Kita akan Menghapus Bagian sini Dengan Mask Kemudian Dengan Split Oke Kita tarik Seperti ini Dan Kita balik lagi Ke basic Nanti akan Seperti ini Seperti itu ya Kemudian kita langsung Ke klip yang ketiga Kita ulangi Dari stepnya Seperti barusan Dan untuk Memperhalus Dari Track kalian Bisa kalian Aktifkan Proxinya Supaya Lebih Lancar Dimodify Dan di performance Kita Tunkan Resolusinya Menjadi 540 Dan ini Tidak akan Merubah Dari hasil Hanya saja Untuk Purview Biar Lebih Lancar Oke Balik lagi Kita akan Perkecil dulu Untuk Ukurannya Seperti ini Oke Seperti ini Oke Kemudian kita Langsung Ke Track yang Keempat Juga Kita Pergi Ke basic Seperti ini Dan untuk Menghilangkan Yang samping Kita bisa Menggunakan Split Seperti ini Dan jangan Lupa Untuk Mengurutkannya Supaya Nanti Ketika ada Lebihan dari Potongan video Itu Tidak akan Terlihat Dengan cara Merapihkannya Posisi Paling bawah Itu adalah Posisi Dasar Jangan sampai Terbalik Seperti ini Dan kita Akan Memberikan Dari Video yang Kelima Dan kita Akan Masukkan Dengan Mengubah Ukurannya Terlebih dahulu Seperti ini Dan Ini adalah Perview Hasilnya Oke Setelah itu Kita Render Atau Kita Expe Kita Ubah Dulu Namanya Menjadi Highlight Oke Oke Videonya Sudah Selesai Dan Inilah Hasil Oke Terima kasih Yang sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Semoga Bisa Memberikan Wawasan Dan Ilmu Yang Bermanfaat Dan Nantikan Video-video Terbaru Hanya Di Channel Power Editor Dan See you In the next Video Terima kasih